Intro Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menggelar Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2023 di Kota Jayapura, Papua. Rapat Koordinasi kali ini diikuti Kepala Daerah Sepapua Pegunungan untuk mempercepat realisasi APBD Tahun 2023. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, menyebut rakor keuangan yang digelar di awal tahun merupakan hal positif untuk menyamakan persepsi dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Ini sangat bagus untuk sosialisasi aturan-aturan terkait dengan pengelolaan keuangan, kemudian terkait dengan kebijakan dan informasi-informasi terkini. Sehingga APBD bisa disusun dengan baik, kemudian dilaksanakan dengan baik, dan dipertanggungjawabkan dengan baik juga, bisa dari sisi akuntabilitas. Sementara itu, Penjabat Gubernur Papua Pegunungan, Nikolaus Kondomo, mengatakan, dana APBD Provinsi Papua Pegunungan tahun 2023 sebesar Rp1,8 triliun akan difokuskan pada pendidikan dan kesehatan. Mengingat indeks pembangunan manusia di Provinsi Papua Pegunungan yang baru dimekarkan masih rendah atau di bawah 60 persen, sehingga hal ini menjadi fokus dari pemerintah daerah setempat. Di pendidikan dan kesehatan kita lihat banyak ya, pendidikan dan kesehatan itu terutama itu. Tapi teman-teman harus tahu bahwa Pejabat Gubernur di situ ada beberapa hal yang, poin-poin yang perlu kita laksanakan. Pertama adalah terkait dengan selapar serangan, masyarakat untuk menghubungkan infrastruktur, dan kedua berkaitan juga dengan persiapan penggada. Diharapkan pelaksanaan rapat koordinasi ini bisa mengedukasi Pemda di delapan kabupaten untuk mengelola keuangan dengan tepat sasaran dan bermanfaat bagi pelayanan publik. Vindy Lakmeni, Kompas TV, Jayapura, Papua dan bermanfaat yang mereka menghubungkan semua. Terima kasih.